Satu bulan buron, pasangan suami istri bandar narkoba dibekuk di perbatasan dua kabupaten di Sumatera Barat. Sementara di dua lokasi berbeda, ibu rumah tangga juga nekat menjadi pengedar sabu. Suami istri buron dan petugas BNM Provinsi Sumatera Barat ini akhirnya dibekuk setelah satu bulan buron. Pengejaran dilakukan hingga di kawasan perbatasan dua kabupaten, payah kumbuh dan lima puluh kota. Pasutri ini merupakan bandar narkoba kelas kakak perintas provinsi. Petugas berhasil menemukan satu paket besar sabu yang sempat dibuang tersangka ke semak-semak. Diduga barang haram tersebut didatangkan dari pekan baru riau untuk diedarkan di Padang. Kepada petugas tersangka mengaku baru pertama kali menggunakan sabu. Sebuah cewek juga orang, maksudnya ikuti. Sebaldun kau mau pakai sabu, dimah? Ini pakai sabu, baru kali gini dulu. Dimah mau pakai sabu? Gini baru dia pakai sabu. Ya dimah mau pakai sabu. Di rumah, di rumah, di kampungnya dah. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews melaporkan.